Hai setelah menempuh perjalanan hampir 250 km dari rest area 726 Tol Mojokerto Tertosono pitstop kami adalah rumah makan jimbaran yang terletak di Jalan Raya Solo Tawangmangu RW 27 lingkungan Kelantak Karang Pandan Kecamatan Karang Pandan Kabupaten Karanganyar ada tempat parkir yang cukup luas sehingga kami bisa berjajar juga tempat makan indoor maupun outdoor sehingga cocok untuk keluarga juga rombongan seperti kami-kami untuk melepas penat aneka makanan yang dihidangkan seperti pis gandum kelapa muda dan sebagainya ini juga ada oleh-oleh dan salah satu oleh khas dari Solo yaitu intip salah satu ciri khas intip Solo yaitu adanya taburan ginco atau gula jawa cair di atas gorengan intip atau juga ditaburi garam halus jika ingin rasanya asin sisa nasi yang semigosong ini menjadi kenikmatan tersendiri dan banyak dicari para wisatawan kalau berdatang di Solo dan sekitarnya dalam bahasa Jawa intip itu berarti kerak nasi di Solo intip ini diolah menjadi makanan khas proses pembuatan intip bisa dibilang rumit terlebih dahulu harus mengumpulkan kerak nasi yang lekat pada panci kerak nasi dapat dihasilkan apabila kita menanak nasi dengan cara tradisional yaitu menggunakan kendil semacam panci tebal yang terbuat dari aluminium atau besi kerak nasi yang menempel dikendil kemudian dilepas dan dijemur sampai kering baru digoreng cara menggorengnya pun ada teknik khusus intip harus terendam minyak seluruhnya supaya matangnya merata kalau tidak intip akan gusong di bagian pinggir tapi di tengahnya belum matang namun sekarang sulit mencari bahan baku intip mengingat adanya perubahan cara menanak nasi yang sudah menggunakan rice cooker sebagai solusinya dibuatlah intip buatan atau intip produksi prinsipnya sama yaitu kerak nasi yang dikeringkan dan digoreng bedanya intip buatan dihasilkan oleh industri makanan yang memang ingin menghasilkan intip dalam partai besar intip dibentuk mirip dasar periuk bentuknya bulat rapi tidak mudah cah atau terbelah kemungkinan ditambah bumbu bawang terasi rasa kurih setelah puas berehat atau istirahat di rumah makan ini kami melanjutkan perjalanan ke rojokan selu tawang bangun tetapi tidak sempurna jadi sudah menjadi industri selamat menikmati terima kasih